Hai semuanya kembali lagi di Antarsia Nah di video kali ini kita bakal ngebahas audisi dan juga kompetisi yang pastinya worth it buat kalian ikutin Dan juga surprise only ini audisinya dari JYP Entertainment dan juga kompetisinya dari YG Entertainment Dua agensi besar dan sama-sama banyak fansnya dari agensi ini So buat kalian yang penasaran jangan lupa subscribe channel aku supaya channel aku makin berkembang Dan aku makin semangat upload video buat kalian like video ini dan sebarin ke temen-temen kalian yang butuh informasi supaya makin berkembang So jangan lupa langsung lanjut nonton videonya Nah buat yang JYP Entertainment itu ada audisi online dan juga audisi offline Jadi kalian bisa pilih mau audisi online atau offline-nya langsung Menurutku untuk kesempatannya bakal jauh lebih banyak di audisi offline Tapi balik lagi offline-nya tuh pasti di Korea Dan kalian harus registrasi dulu via online Pastinya kalian harus punya tiket buat ke Koreanya dan itu biaya sendiri karena kalian harus audisi Nah kalau buat yang dari YG itu adalah dance competition-nya Dan kalian harus dance cover lagunya Treasure T5 Nah yang baru debut unit itu yang berjudul Move Itu kalian bisa bikin sendiri ataupun sama tim kalian Tapi menurutku bakal lebih bagus kalau kalian bikin bersama tim Oke kalau kalian penasaran lanjut langsung aja kita ke tutorialnya Yang pertama mulai dari audisi dulu Ini ada dua audisi dari JYP ya offline maupun online Kalian bisa pilih aku bakal jelasin dulu yang offline Itu siapa tau kalian ada yang berminat buat ikut audisi The Next Wave Jadi JYP ini kayaknya lumayan bagus buat diikutin Dan untuk online registration-nya tuh dari 3 Juli sampai 3 Agustus jam 23.59 KST Nah untuk audition date-nya itu tanggal 4 Agustus 2023 Jadi kalian udah harus di Korea tuh tanggal 3 lah Supaya buat persiapan juga Untuk alamatnya tuh ada di sini Kalian bisa audisi langsung di JYP-nya Untuk kelahirannya 2005-2013 Dan juga ada format-formatnya Cuman menurutku karena ini audisi offline Jadi bakal pastinya danyanya banyak banget Jadi langsung lanjut kita move aja ke audisi yang online-nya Supaya lebih memudahkan kalian juga Audisi online-nya nih jauh lebih gampang Karena lewat web-nya JYP Kalian bisa cek Instagram-nya JYP Audition Itu di bagian bio Instagram-nya tuh ada link menuju ke web Ini ada tulisannya online audition Nah di sini kalian bisa langsung klik apply aja Dan jangan lupa rubah bahasanya tuh jadi bahasa Inggris Terus abis itu kalian baca dulu ketentuannya Bagiannya tuh ada yang pertama nyanyi Kedua dance, rap, acting Dan juga yang terakhir model Sama kayak audisi offline Dan yang enaknya di sini tuh gak ada limit gender, umur, dan juga nationality Jadi ini bener-bener bebas banget Kalian bisa apply sesuai kategori yang kalian inginkan Dan pastinya bisa apply berkali-kali Kalau misal kalian gak lolos Karena pengumumannya tuh sekitar 1 bulanan Kalau kalian misal 1 bulan lebih gak dapat notifikasi Berarti kalian kan gak lolos Kalian bisa kirim lagi video yang jauh lebih baik daripada video sebelumnya Terus abis itu kalian bisa langsung klik apply Dan ini ada tulisan Korean dan non-Korean Kalau misal kalian Korean ya bisa di bagian Korean Kalau non-Korean bisa di bagian yang logo pesawat ini Terus klik apply Di situ bakal ada formulir seperti ini Kalian bisa isi Yang pertama ada nama Terus email Nah, sudah kalian ngetik email Emile-nya tuh diverifikasi terlebih dahulu Kemungkinan nanti email-nya tuh bakal dapet kode dari sini Supaya diverifikasi atau dapet link Supaya kalian bisa klik lewat email-nya itu Jadi email-nya tuh harus bener-bener aktif Supaya kalau misal keterima Itu nanti pemberitahuannya bakal lewat email tersebut Terus kalian juga masukin password Terus masukin password yang udah kalian tulis Terus nationality Terus tanggal lahir Terus bebas ya Terus gender juga bebas Laki-laki maupun perempuan Tinggi badan, berat badan Terus selanjutnya ada nomor HP Itu kalian pertamanya harus pilih dulu Kode negara kalian plus 62 Terus habis itu diketik nomor HP kalian Terus social media Itu bisa Instagram Bisa Twitter Bisa kekotok dan sebagainya Terus profile 1, profile 2, sampai profile 3 Ini maksudnya kalian suruh kirim foto ya Kalau kalian bisa kirim 3 nggak masalah Kalau misal cuma bisa kirim 1 tuh wajibnya 1 aja Bisa terus buat audio Kalau misal kalian nyanyi ataupun nge-rap Bisa di compress dulu jadi audio Terus kalian bisa kirim Terus videonya Ini video yang paling wajib ya Video audisi Baik kalian mau jadi model, aktris, penyanyi, dancer dan sebagainya Ini bisa disini Terus habis itu self-introduction Kalian bisa sebutin pengalaman-pengalaman kalian Join audisi dimana aja Keterimanya dimana aja Sampai tahap berapa Bahkan kalian bisa tulis juga pengalaman-pengalaman kejuaraan kalian Seputar dengan audisi ini Yang bisa mendukung kalian supaya diterima jadi trainee disini Terus habis itu ada terms and conditions Itu kalian bisa centang-centang semua I agree, I agree semua Terus habis itu kalau udah Tinggal di klik apply Dan kalian udah ikut audisi JYP yang online Nah balik lagi Keterima di JYP ini sangat amat susah Jadi kalau misal nggak dapet notifikasi selama 1 bulan lebih Berarti emang kalian tidak lolos audisinya Jangan berkecil hati Kalian bisa coba audisi lain Ataupun nyoba audisi ini lagi Oke lanjut kita move ke bagian dance cover contestnya Treasure yang hadiahnya ratusan juta Dan juga pastinya dapet apresiasi langsung dari wajinya Nggak menutup kemungkinan siapa tahu kalian bisa langsung diciduk jadi trainee disana Nah buat ini kalian bisa lihat announcementnya tuh di Weaver sebenarnya Cuman mereka juga posting di Twitter Kalian bisa klik linknya buat informasi lebih lanjut Buat periode ikutannya tuh dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 25 Juli Jadi kalian masih ada waktu buat ikutan Itu caranya kalian posting juga di channel YouTube kalian Dan penilaiannya tuh 50% evaluasi dari wajib dan juga 50% YouTube views Menurutku meskipun kalian belum terkenal ataupun masih awam banget Cuman kalau kualitas video kalian bagus dan juga promosi dari TikTok Mungkin itu pasti viewersnya bakal ikut bagus Dan ini dance covernya bisa dilakukan per satu tim Ataupun per orangan yang penting full video Jadi nggak boleh cuman refnya aja atau per part-part Jadi harus full lagu dari awal sampai akhir Lalu setelah itu kalian bisa isi formulir yang bakal aku kasih di kolom komentar Itu buat application-nya Supaya ke data langsung dari staffnya YG Kalian udah ikutan dan ngirim link disitu Untuk hadiahnya itu ada tiga Yang pertama juara satu tuh 10 juta KRW Juara dua 6 juta KRW Juara tiga 4 juta KRW Nah berarti kisaran juara satunya tuh 115 juta Juara duanya tuh sekitar 69-70 jutaan Dan juara ketiganya tuh sekitar 46 jutaan Pastinya kalian juga bakal dapet exposure langsung dari treasure-nya Nanti bakal diumumin lewat Instagramnya YG ataupun treasure-nya Nah buat pengumumannya tanggal 1 Agustus 2023 Dan jamnya tuh belum dipastikan Yang pastinya bakal diumumin lewat social medianya treasure langsung Buat formulirnya kalian bisa isi dan bisa lihat seperti ini formulirnya Yang pertama isi email Terus ada persetujuan yang harus kalian centang disini Klik aja yes Kalian bisa baca dulu Intinya resolusi videonya tuh minimal banget 720 atau bisa lebih So udah selesai semua informasi dan juga tutorial dari aku Semoga bermanfaat kalian Dan good luck buat yang ikutan kali ini Semoga berhasil dan juga semoga beruntuk Makasih buat kalian yang udah nonton video ini Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan Bisa tanyakan di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channelku Supaya channelku makin berkembang Dan aku makin semangat upload video buat kalian Like video ini Dan juga infoin ke temen-temen kalian Yang butuh informasi seputar audisi, kpop, dan sebagainya Dan sampai jumpa di next video See you